Intro Halo, selamat pagi penjelasin ya Aku habis pulang di gym Terus tiba-tiba aku sampai rumah Sudah diburu sama anak-anak Aku disuruh membuat daging rendang Tapi disini aku mau membuat daging rendang Daging yang ekspres ya Jadi aku membeli bumbu Bumbu rendang di pasar Aku beli bumbu yang sudah jadi Bumbu di orang-orang padang gitu Seperti ini Ini aku beli rendang Beli bumbu rendangnya seperti ini Ini untuk 1 kg dagingnya Jadi lebih cepat masaknya Oke, sekarang aku mau masak rendang dulu ya Cuma untuk buat makan siap Oke, yuk Di sini Karena ini aku beri kemarin Bumbunya Jadi aku masukkan ke dalam freezer Jadi aku rendang dulu pakai air Supaya dia cair ya Di sini aku pakai santan 1 kg Jadi aku diajari sama orang padang Yang keluar di pasar Katanya kalau untuk daging 1 kg Santannya 1 kg Oke, aku bersihkan dulu Apa, dagingnya ya Aku kalau lagi malas Apa, nguluk-nguluk bumbu Dan pengen cepat Ya begini caranya Beli bumbu yang sudah jadi Jadi tinggal Sering-sering Masukkan daging Tinggal rebus Masak sudah mantap Cepat Seperti ini ya Dagingnya pun aku beli Di pasar 1 kg Yang sudah dipotong-potong Seperti ini Aku ngambil daging Aku bilang sama abangnya Yang daging khusus rendang Yang tidak keras Jadi kalau beli daging Bilang Kalau yang tidak mau keras Karena anak aku Tidak mau daging yang keras Jadi aku beli yang dagingnya Dagingnya empuk ya Seperti ini Yang beli potong-potong Sama abangnya Seperti ini Untuk rendang Aku beli 1 kg Oke ya Untuk bumbunya Aku cuma bernafasan Kalo ikan Garam Dan sedikit Gula merah ya Tapi aku memakai Gula aref Artinya kalau pakai gula aref Bisa panaskan kongkong Bersini aku sudah siapkan kuali ya Oke Aku masukkan minyak Secukupnya ya Kita lihat bumbunya juga Biarkan minyaknya Panas dulu ya Badan panas Dan ini Kita masukkan bumbunya Ini juga Sebenarnya aku diajarin Sama Yang jual bumbu ya Bumbu itu kan Kusus orang padang Jadi aku tanya Ini kalau beli bumbu begini Bagaimana caranya ya Dia bilang sama aku Untuk bumbunya ini Digoreng dulu Supaya dia lebih wangi gitu Jadi dia goreng Sebentar Sampai dia Beminyak lah ya Terus Masukkan Tambahin Daun Apa Daun kunyit Sama daun jeruk Masukkan daging Lalu Masukkan santan Separoh ya Seperti ini Setengah kilo Kasih air sedikit Biarkan dia Dia akan direbus dulu Sampai daging itu empuk Nah nanti kalau daging itu empuk Baru takkan santannya kedua Gitu Simple aja kan Dampan kan Kalau mau simple Lebih aja Beri aja bumbunya udah jadi Seperti ini ya Tapi kalau lagi mau rajin ya Sebenarnya kita bikin bumbu sendiri ya Disini aku lagi Lagi malas juga Pada bumbu sudah jadi ya Aku buat seperti ini ya Biar cepat kerjanya ya Oke Karena apel Bisa cepat panas Kita masukkan bumbunya Oke Disini bumbunya Aku sudah goreng Dan Hmm Oh ya enak banget Hmm Kita campur semua bumbu-bumbu Sudah keluar minyak Nih aku tunjukin ya Nah lihat Sudah keluar minyak Dan ngarun Oke Karena dia sudah Sudah keluar minyak Dan ngarun Aku mau masukkan Daging Ya Ya Apikan daging sapinya Ini satu kilo Banyak juga loh dagingnya Ya untuk Apa ya Apa ya Apa ya Untuk makan siang Bahkan ini sampai besok Ini kalau udah Apa ya Apa ya Udah Sudah masuknya Sudah dipanes Dan ngarun Dipanes dan ngarun Malah tambah enak Aduh dulu Dilasangkan Baunya enak banget Oke Aku masukkan sepantar Disini aku beli sekilo ya Tapi dibagi dua Dengan kilo Dengan kilo Dengan kilo Enak banget Enak banget Enak banget Happy banget Aku bisa pikir tentang Yang muda Beli aja Bumbu yang udah jadi Di Bumbu-bumbu yang Jual bumbu orang padang Pastikan enak Ternyata kamu lihat Enak Mudah dan dampak Ini aku Apa Masukkan santan Oh iya Kita bumbuin dulu Aku pakai Noiko rasa sapi Bumbuin dulu Aku masukkan Aduh 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 Lalu aku kasih garam Sekarang kira-kira Sekarang kira-kira Satu sendok setengah Aduh dulu ya Sebenarnya itu Sebenarnya ya Masak itu mudah Asalkan niat Betul Aku itu gak bisa masak Sebenarnya Tapi Aku Belajar Mencoba Memasak Jadi disini ya Untuk video-video Aku yang tentang kue Atau masakan Itu sebetulnya Aku pun Bukanya Ahli Makanan Atau Masakan Tidak ya Cuman Aku Suka aja Lagi suka Masak-masak Jadi Untuk Reset-resetnya Biasanya aku Google-google Ya Bagaimana caranya Dibaca Jadi Tau-tau Bisa Jadi semua itu Sebenarnya Untuk masak bikin Makanan Bikin kue Itu sebenarnya Tensi Dari hatinya Kalau kita Apa ya Mau Melakukannya Dengan Senang hati Pasti bisa Pastinya nih Aku Bisa bikin renang Bisa bikin kue Bisa masak yang lain Asalkan Dari hati Suka Dan Mau belajar Ya Kalau tidak mau belajar Sampai kapanpun Nggak akan bisa masak Nggak akan bisa bikin kue Nggak akan bisa Nonton make up You know Di video aku juga ada Make up-make up ya Itu pun salah Aku Hanya hobi Aku suka Ya Belajar Belajar Tapi sebenarnya Basically Ya Aku memang Dari dulu Dari SMA Ya Aku udah bisa make up Karena aku dulu lagi SMP Sampai SMA Sampai aku kuliah Tuh Aku ada Ikut Kesenian Jadi ada Ikut peta Modeling Aku dulu modeling loh Terus sekarang Anakku ada tiga Padahal seperti ini It's okay Tampakku Masih Masih oke lah ya Ya Masih oke Harus bersyukur Henny Henny Harus bersyukur Ya Masih ini masih bisa di Perbaiki Lagi Makanya Aku Gijin Jaga Makan Hati gembira Dan mahal Padahal Nanti bisa Kembali lagi Cantik Ngomong terus Ya Coba Ini aduan terus Ya Dan biarkan dia Sampai Jagingnya empuk Ya Jagingnya empuk Kita Apa namanya ini Kita Biarkan dia dulu Sampai dagingnya empuk Oke Nah Ini Apa Daging rendangnya Sudah Di Apa Di Rebus Ini belum empuk ya Jadi aku biarkan Sampai dagingnya empuk ya Nah Nanti kalau dagingnya belum empuk juga Boleh ditambahkan air Karena Cukup lama Kalau enggak pakai Panci apa Presto ya Nah aku enggak punya Panci Presto Jadi ya Pakai ini aja Tapi memang Cukup lama Makanya aku pilih daging yang Tidak terlalu keras Jadi biar Tidak terlalu lama Ini Seperti ini Tadi aduk-aduk Lihat Lihat Ih Tantikan Ini rasanya enak loh Ini belum masak ya Mungkin Masih sekitar 20 menit lagi Oke 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 Ini dagingnya sudah mulai sedikit empuk Cara aku tes empuknya bagaimana Kalau aku menggunakan Dagingnya Aku 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 tusuk Ini mulai sedikit empuk Lempuk banget ya Tapi Tidak terlalu banyak Nah Ini sudah mulai sedikit Jadi Aku harus tambahkan Santan yang lain Ini Tambahkan lagi Santan Masukkan lagi Tadi kan aku masukkan santannya setengah kilo Sekarang setengah kilonya lagi Aku disarankannya untuk memakai Satu kilo santan Untuk satu kilo daging Oke Kita aduk lagi Oke Seperti ini Nah Ini sudah terakhir Santan yang terakhir Jadi Ini sudah menyambut Dan sampai menggelik Selesai ini Tapi memang agak cukup lama ya Masakan Apa Dagingnya Makanya Terima kasih ya Jadi jam 10 Dan jam 11 Sudah mulai masak Jadi terima kasih ya Lentangnya Masih gak masak Masih gak masak Ini ya Saya dibayangnya Dari tadi aku buat foto-foto Saya dibayang Caranya aku mau rebus aja Rebus Untuk lalapan buat aku Seperti ini Oke Ini jangan lupa Diaduk-aduk terus ya supaya dia nanti di bawahnya tidak mengerak ini sudah mulai mengental aku mau yang apa ya nah ini sudah mulai sedikit menyusut santannya ini santan yang kedua ya jadi ini sudah mau mulai sampai memateng tapi aku mau agak sedikit kering lagi ini masih agak berkuat sebab kalau dia agak mengering dia lebih enak oke tunggu satu saat lagi ya nah ini lihat santannya sudah mulai mengering ini aku sudah tusuk cara mengetes dagingnya sudah empuk atau tidak dia tusuk nah dia seperti ini sudah empuk jadi kita lihat ngetes dagingnya dari paki ganku ya nah ini sudah empuk ini pun sudah mulai mengering ini minyak santannya keluar semua ya ini boleh diaduk-aduk jangan sampai dia mengering di bawah nah ini sudah matang ya sudah boleh disiapkan di piring saji oke aku matikan sampai dia mengering aku masuk ke piring saji ya ya kita bisa langsung lihat teksturnya ini ya rendang ini kalau dipanasin dipanasin makin enak makin pekat bubunya makin enak apalagi kalau udah berhari-hari kalau daiknya habis makan dengan bubunya aja udah enak pakai nasi panas lihat sekilo jadi banyak bener kan makan masak di rumah kalau lagi malas ikut aja seperti saya beli bumbu yang sudah jadi tapi di yang jual-jual orang padang gitu sebab kan kalau orang padang gitu dia lebih tahu bumbunya ya simpel kan cepat kalau lagi malas ya seperti ini aja beli bumbu yang sudah jadi nah ini dia sudah jadi rendangku ya lihat banyak cantik ya warnanya kecoklatan gitu terus minyak kelapanya keluar ini enak banget pasti anakku suka oke sampai di sini dulu resep rendang simple cepat dan praktis dari aku jangan lupa di subscribe like comment and share untuk video rendang aku ini dan see you next time and see you bye 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 sub indo by broth3rmax